Ternyata kris kuno yang diperkirakan dari era Nojopet ini memiliki beberapa pamor yang sangat langka dan paling dicari Rahayu, Rahayu, Rahayu Ketemu lagi dengan saya Teddy Wahyono di channel tepat mengenal kris dan pusatkan nusantara lainnya dengan akal sehat dan hati terbuka Nah kali ini saya akan membahas salah satu kris yang sangat istimewa ya Jadi ini salah satu koleksi dari Empu Hario Herlambang Surabaya ya Jadi kris ini nanti itu yang cukup istimewa di pamornya ya Jadi di salah satu pamornya, jadi ada beberapa jenis pamor Itu adalah pamor Udan Mastiban Dan kris ini diperkirakan cukup kuno ya Yaitu dari era Nojopet ya Walaupun nanti kalau teman-teman lihat warongkonya itu memang bergaya Bali ya Jadi warongk-warongkong yang dipakai di Bali saat ini ya Nah sebenarnya jadi pamor misalnya Udan Mast yang zaman dulu itu seperti apa sih Yang Tiban atau yang bukan pamor rekan ya Artinya memang tidak direncanakan istilahnya Apakah ditata 2, 1, 2, 1, 2, 1 seperti yang kebanyakan kita lihat saat ini Atau kok lain gitu ya Dan pamor-pamor yang lain itu seperti apa gitu loh Dan memang seperti apa sih penampakan kris kuno yang cukup menarik ini Kok bisa sampai ada banyak pamor ini Ini untuk lebih singkatnya Ini mari kita simak sama-sama Nah sekarang kita bahas mulai dari deder atau handelnya ya Itu sepertinya tanduk diukir seperti sosor raksasa Nah itu ada hiasan batu rubi dan safir itu sepertinya ya Nah itu kalau di bagian cor-coran teman-teman bisa lihat itu ada pamor Udan Masnya ya Dan itu Udan Mas Tiban Nah di atasnya lagi itu ada Itu rocok bundolo ya Jadi seperti singa atau macan Jadi semacam itu ya Dan di atasnya lagi pun juga ada ya Nah ini jadi ini sekitar seperti pulau Tirta juga ya Nah di ujung itu ada hiasan pamor tundung ya Yang di atas itu ya Kalian di baliknya sini ini seperti pandan ya Pandan iris lah Pandannya iris gitu Dan di bagian bawah ada seperti kayak Ya washing utah kalau nggak beraturan seperti ini ya Bisa jadi pulau Tirta juga Tapi lebih ke washing utah ya Jadi memang ini ada Itu kayak mulet semongko ya Nah jadi memang kalau kita lihat tadi itu ada beberapa macam pamor ya Kalau untuk dapurnya sendiri itu kembang kacangnya pogok ya Jadi tapi tanpa sogoan Jadi kembang kacang pogok pejutan Jadi ini dapur mundarang kalau di Jawa nyebutnya mundarang Nah ini jadi seperti pandan iris yang disini ini pamornya ya Dan tukres ini sendiri memang diperkirakan dari era Mojopait Walaupun kalau kita lihat sandangannya tadi dedernya itu memang Seperti deder-deder Bali ya Seperti deder-deder Bali ya Dan ini maksudnya sudah lama ya Memang sudah waktunya istilahnya di Minyaki ya ini ya Nah ini ada rocok gondola bentuk kayak Ya singa kayak macan kayak seperti itu ya Kayak kucing juga kayak gitu Nah itu ya pamor udang masnya yang cukup indah ya Dan ini adalah udang mas tiban istilahnya ya Nah jadi ini penampakan memang lebih detilnya bagian cor-coran Jadi kalau dulu memang kalau yang tiban seperti ini ya udang masnya ya Dan ini adalah pamor yang lainnya ya Secara garak beris ini memang sangat bagus ya Makanya ini banyak dicari oleh para kolektor ya Kek-kek seperti ini ya Jadi yang cepuh tapi masih utuh Nah mungkin itu saja dari saya Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like dan subscribe-nya Sub indo by broth3rmax